Intro Selamat sore guys Merakabar Ini Hotspot hard deh MMDVM HSH oke nah dibawahnya ini seperti raspberry tapi bukan raspberry melainkan USB MMDVM HSUSB oke dia menggantikan raspberry tapi fungsinya hanya sekedar bukan murni dia menggantikan raspberry pi jadi kita masih tetap harus menyambungkan alat ini ke apa ke android device atau ke windows jadi kita menjalankan hud ini dengan mungkin aplikasi blu dvdv ya aplikasi blu dv atau sekarang itu juga bisa pakai aplikasinya droid star kalau gak salah pakai droid star kalau pakai dihubungkan dengan handphone kita dia terhubung dengan droid star jadi menggunakan droid star itu menjalankan mmdvm hs heart ini jadi tidak menggunakan pi star gitu saya akan coba demokan ya teman-teman saya akan coba koneksikan usb heart ini ke komputer yang pakai blu dv dan saya akan coba menggunakan alat ini untuk berkomunikasi menggunakan hati saya demikian dihitung ya teman-teman saya persiapkan dulu oke teman-teman kita lanjut ya ini sudah saya set juga sudah saya konekkan oke koneksinya gampang aja teman-teman koneksinya gampang aja kita konek ke usb aja lanjut jadi menggunakan kabel data micro ya kabel data micro oke jadi teman-teman bisa lihat ini saya stop dulu ya oke ini stop kondisi stopnya jadi pada saat settingnya itu simple aja sih sebenarnya kita buka menu-nya kita buka lakukan setup ya teman-teman oke kita lakukan setup ini muncul jadi kita masukkan call sign kita serial port radio kita ya kita taruhnya dimana tadi oke terus save case RXTX nah ini kita taruh frekuensi yang mau kita ini kan oke kita taruh dimana frekuensinya tinggal kita buat aja selebihnya selebihnya ini adalah latitude dan longitude oke di star dan lain sebagainya ini saya gak setting paling saya setting di sini DMR ID hotspotnya kita ya ID-nya apa gitu DMR type-nya DMR terus DMR masternya kita pakai sama kita punya ini juga oke password password hotspotnya master password ini dengan hotspot security ya gitu jadi hanya ini aja lalu kita tekan save ya teman-teman jangan lupa di tekan save oke oke setelah itu kita lakukan klik serial klik serial dia akan terkoneksi sendiri oke dia akan terkoneksi sendiri ini lognya akan log login to DMR oke muncul lanjut kita tinggal tes aja ini tinggal kita tekan PTT ya ini nampaknya belum berhasil teman-teman ini talkgroupnya belum muncul oke kita memang butuh beberapa saat oke kita coba lagi saya coba ke Eko ya ini juga gak muncul dia masih belum muncul oke oh ternyata dia muncul ini juga gak muncul di awas sudah sudah keluar dia oke nah disini ini ini last word oke kita bisa lihat siapa aja yang online kita bisa tes oke saya coba ke ini ya ke world wide ya oke ini world wide jadi kita bisa lihat oke nah jadi kita bisa lihat bahwa ini lampu-lampu itu muncul ya service PTT DMR nya muncul semua oke oke jadi disini itu ada beberapa lampu yang hijau itu yang di atas paling atas itu lampu power ya yang kedip-kedip merah itu itu service setelah itu PTT dan DMR yang paling bawah hijau oke jadi dia ini berfungsi juga kalau kita sambungkan dengan ini STB ya teman-teman ini STB T9 saya connect langsung ke MMDVM HD oke STB nya kan di connect ke TV jadi saya bisa monitor kalau kita mau matikan juga bisa jadi setup nya kurang lebih seperti ini teman-teman setup box ya nah ini bisa kita sembungkan ke setup box gitu ini sangat sederhana dan cost nya jauh lebih murah gitu kita butuh setup box aja jadi inilah fungsi modul HS MMDVM HSUSB hard bisa kebaca tulisannya MMDVM HSUSB hard semoga informasi ini bermanfaat ya untuk teman-teman itu jadi kalau ada yang butuh modulnya contact aja saya lihat comment ya pasti saya jawab oke sampai ketemu lagi teman-teman terima kasih sudah mampir ke channel saya jangan lupa subscribe like oke teman-teman like semakin banyak teman-teman yang nge-like jadi video ini akan diketahui oleh orang-orang gitu jadi bisa lebih membantu orang-orang yang membutuhkan ini mari kita sama-sama saling membantu teman-teman niatan saya cuma saling membantu aja itu teman-teman yang membutuhkan informasi demikian sampai jumpa salam olahari 73 cheerio selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati